Oknum Polres Pati diduga main BBM solar subsidi di SPBU 4459102E di situ. Beragam modus kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan warga untuk mengeru keuntungan di tengah rencana kenaikan harga BBM. Truk modifikasi tangki mampu menampung 4.000 liter atau 4 ton plat K1815DS. Truk ini bolak-bolik masuk ke SPBU mengambil BBM bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang telah ditimbun dan dijual kepada pihak transporter dengan harga yang lebih tinggi. Aksi sopir truk modifikasi ini akhirnya dikonfirmasi oleh dan LSM dan mengaku ini penyanyi bapak imam dan wawan. Amat selaku sopir saat mengambil BBM subsidi di salah satu SPBU pertama di Jalan Raya Pantunabungi Recep, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada hari Kamis 17.04.2019. Imam dan wawan sebagai pemilik truk modifikasi tangki asal Pati, Jawa Tengah ini mengaku tergoda untuk menampung ribuan liter di BBM subsidi. Untuk dijual ke-6 subsidi pada saat pemerintah sudah menetapkan kenaikan harga setiap resmi. Bayangkan jika truk modifikasi beberapa kali bolak-balik masuk ke SPBU dalam sehari mengumpulkan 30 ton atau 30 ribu liter. Itu artinya imam, wawan, pemilik truk modifikasi tangki asal Pati, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Supriyanto alias pria sakti Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi Demijak mengatakan, dari hasil temuan data lapangan akan melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Pol dan Jawa Tengah. Pasalnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengisahan nakal dalam dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.